Assalamualaikum jangan lupa like comment and subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Al-Fatihah 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 Kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kita bisa berbicara, mudah-mudahan insya Allah Allah bertanya sisa-sisa orang kita, mudah-mudahan semua yang ada di sini, insya Allah menyinggah dalam keadaan syahid semuanya, menyinggah dalam keadaan sejuk, menyinggah dalam keadaan taat, menyinggah dalam keadaan husnul bimak. Luar biasa sekali imamnya, membacakan surah Allah, ada kata-kata yang indah di sini, dalam surah yang dibacakan oleh Pak Imam tadi, Ini kalian sangat indah, Inilah sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah seperti ini. Kita buka tafsirnya, sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang ingin keluarganya sakinah, mawadda, warahmat, yang ingin kaya dunia akhirat, yang ingin selamat, bahagia, sukses, yang ingin meninggah husnul khutimah, Yang ingin bangkit bersama Rasulullah, yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang ingin masuk dalam surganya Allah, mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah seperti ini. Mudah-mudahan, insyaAllah kita terus berjumpa sampai akhir ayat kita, mudah-mudahan semuanya insyaAllah, Jelaki akhirat, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah hadirah, mudah-mudahan, insyaAllah, ahad depan kita diundang oleh Mesjid Bani Salim, BKM, Mesjid Bani Salim, Kota, Ustaz Jaqfar. Dari undang, ahad depan, ke Mesjid Bani Salim, Kota, Pas, di belakang Ali Kupi. Nah, itu juga warahmat, Ali Kupi. Kedepan, usahakan, ya, kita, yang ingin menjadi penimpin, usahakan, seribu rumah tafis. Jangan singgul warahmat, kaya pun. Seribu rumah tafis, inilah generasi kita berdepan. InsyaAllah, tak kalah kita meninggalkan dunia ini, anak kita bisa menghafal Al-Quran. Walaupun kita belum bisa menghafal Al-Quran, doakan anak kita. Kalau gak dapat anak, doakan menantu. Gak dapat menantu, doakan cucu-cucu-cucu dijit kita. Kelak, tak kalah kita meninggalkan dunia ini, mereka bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan, insyaAllah, kelah di akhirat, semua keluarga besar kita, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, abang, istri, suami, mertuan, nancu, anak, cucu kita. Khusus jamaah Al-Quran, insyaAllah, kelah di akhirat, bisa berkumpul seperti ini dalam surga Al-Quran. Mari sama-sama kita mendengarkan khusus dari guru besar kita, Dr. Amir Fahdi, MCMA, kepada guru kita, Fr. Fahdor Masyur. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada semua yang berbahagia ini terkhusus di masjid ini, Masjid Al-Faizin dalam penurut ini membawa kenangan saya kepada 20 tahun yang lalu saya biasa main bola di samping ini di belakang ini, ketika ini masih lapangan dulu itu masih lapangan disini, saya sekolah di Rul Islam anak bangsa disini ketika di awal-awal, di komplek PGSD dari tahun 1997 sampai tahun 2000 disini, biasa saya jalan di samping sini juga ke Pekan Bilui kami berolahraga seputaran sini dan masjid ini belum jadi lagi masjid ini masih belum siap pakai belum pernah saya solat Jumat pada saat itu disini atau solat 5 waktu disini, tidak pada saat itu karena belum jadi dan Alhamdulillah pada hari ini diizinkan untuk naik ke membar di masjid ini terima kasih sekali lagi dan Alhamdulillah kami ucapkan atas nikmat Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang pergi ke Tanah Suci mudah-mudahan mereka sampai balik dengan selamat dan berjumpa dengan keluarga dan amin mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mab, haji yang mabrur dan sesungguhnya haji yang mabrur itu tidak adalah kecuali balasannya atau lain adalah syurga dan mudah-mudahan mereka balik kembali seperti dilahirkan kembali oleh ibunda mereka diampuni dosa-dosa mereka semua insyaAllah ta'ala amin dan juga bagi siapa saja ada yang belum berangkat ke Tanah Suci masih menanti, masih menunggu insyaAllah diberikan oleh Allah kemudahan, umur yang panjang keberkahan umur untuk sampai ke Tanah Suci amin ya Rabbul Alamin insyaAllah yang amin itu dapat semua insyaAllah yang amin kedua kali belum tentu nampaknya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah pada sebuah yang berbahagia ini saya akan mengetengahkan sebuah cerita mungkin cerita ini sudah didengarkan sebelumnya dalam banyak kesempatan mungkin saya pikir bahwa dalam jamaah harafah banyak sekali guru-guru kita yang telah memberikan pelajaran penting sejarahkah ilmu fikihkah bahkan ilmu tafsir ilmu hadis kisah ini saya ambil adalah kisah israeliyah kisah israeliyah jadi memangnya kisah israeliyah itu boleh ini kisah israeliyah yang penting sumbernya itu dari mana sahih tidak sumbernya jadi tidak semua israeliyah itu ditolak alam artian bahwa tidak boleh diceritakan tidak boleh diamalkan tapi ini kisah israeliyah yang ceritanya nabi sumbernya sahih imam muslim tapi kisah ini adalah kisah bani israel diceritakan oleh nabi kepada para sahabat sumbernya sahih imam muslim sahih imam muslim kisah ini adalah tentang seorang gulam bani israel gulam mu'min bani israel adalah seorang remaja daripada bani israel yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat remaja ini dia hidup di masa seorang raja yang raja ini mengatakan dirinya adalah sebagai Tuhan dia hidup di sebuah kerajaan atau di masa yang raja yang berkuasa pada saat itu mengatakan dirinya adalah Tuhan dan raja ini dikelilingi oleh penyihir jadi yang mempertahankan kekuasaan kerajaannya itu adalah penyihir dan ada guru besar sihir pada saat itu yang menjadi tangan kanan raja yang mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di negara itu itu sudah tua sudah tua bahasanya sudah ya mau matilah lalu penyihir ini dedengkotnya ini pembesar penyihir ini yang merupakan yang melindungi raja selalu dengan sihirnya dia usulkan kepada raja bahwa tunjukkan kepada aku seorang anak remaja untuk aku ajarkan kepadanya sihir supaya bisa meneruskan perjuangan perjuangan apa perjuangan sihir ini supaya mempertahankan kekuasaan tuan raja seorang anak remaja maka dipilihlah dari seluruh negeri seorang anak remaja yang cerdas yang pintar untuk belajar ilmu sihir nah anak remaja ini kan artinya masa remaja itu masa yang betul-betul sedang mencari ilmu belum bisa membandingkan mana benar mana salah dia masih mencoba belajarlah dia dengan penyihir ini ada setiap hari dia pergi ke tempat penyihir ini balik pulang ke rumah pergi lagi persis seperti kuliah ada waktunya tersendiri khusus lalu setiap dia pulang itu dia melewati sebuah tempat yang tempat itu tempat beribadahnya seorang rahib ini kisah daripada nabi cuma saya bahasakan dengan bahasa kita dia melewati tempat seorang rahib rahib itu ahli ibadah atau pendeta dalam agama pada saat itu dia ini beribadah kepada Allah kepada Tuhan dengan syariatnya dia mengagumkan Allah tapi dia sendirian dia selalu lewat itu karena dia sering mendengar ketika dia lewat ada suara yang berbeda dan ada zikir-zikir begitu yang berbeda lalu dia setiap pulang ke rumah dari belajar ilmu sihir pulang ke rumah dia lewat tempat itu dan dia singgah dan dia dengar tentang rahib ini dia duduk dia lihat apa yang dia buat bentuk ibadahnya zikirnya seperti apa sampai dia tertarik dia minta kepada rahib ini untuk ajarkan kepada dia apa yang sedang anda lakukan ini apa yang sedang anda kerjakan dia belajar ibadah dan dia belajar zikir dan akhirnya dia ikut juga rahib itu hari-hari dia pergi belajar sihir pulangnya ke tempat rahib dua-dua dia belajar nah akhirnya dia jatuh cinta dan suka kepada rahib ini kepada ahli ibadah ini dan suka kepada ilmunya dan suka kepada apa yang dia lakukan dan diajarkan kepadanya bahwa ada Tuhan selain daripada Tuhan yang benar itu bukan Tuhan Raja itu tapi ada lain yang harus kita sembah ini yang dia belajar daripada rahib ini sehingga sering waktu sebelum berangkat ke tempat sihir itu dia belajar dulu dari sini setelah belajar dari rahib baru pergi ke tempat penyihir terlambat dia akhirnya sering pada waktu yang harus dia sampai ke tempat tukang sihir terlambat dia akhirnya ditanyakan kenapa engkau terlambat datang dia enggak kasih tahu apa karena rahib tadi mengatakan kalau ada yang tanyakan kepadamu tentang perihalku tentang apa yang kamu lakukan jangan pernah kasih tahu berbahaya dipukul dipukul pukul terlambat karena duluan belajar sama rahib ini dan terlambat dia belajar dari rahib terlambat dia ke tempat penyihir terlambat dari tempat penyihir terlambat pulang ke rumah di rumah dia juga ditanya kenapa kamu terlambat kalau dia enggak kasih alasan dengan benar kena pukul juga di rumahnya kena pukul sama tukang sihir juga kena pukul dia mengadu kepada rahib gimana ini saya harus belajar tapi saya ada masalah sekarang terlambat ke tukang sihir itu atau nanti terlambat saya pulang ke rumah gimana karena waktu yang dia keluar itu adalah untuk pergi ke tempat sihir saja tapi dia pakai ke tempat lain sekarang kata rahibnya begini kalau memang begitu permasalahannya kalau seandainya penyihir menanyakan kepadamu kenapa engkau terlambat jawab bahwa terlambat karena di rumahku ada masalah terlambat sehingga terlambat datang ke tukang sihir kalau nanti di rumah ditanya kenapa terlambat karena terlambat belajar di tempat tukang sihir terlambat ke tempat tukang sihir gara-gara masalah di rumah terlambat pulang ke rumah bilang gara-gara tukang sihir jangan pernah kasih tahu gara-gara belajar di tempat saya nah begitu diajarkan sama rahibnya diamalkanlah ini selamat dia enggak dipukul lagi belajar dia kedua hal ini akhirnya ketika suatu hari suatu ketika dia pulang ke rumah ketika pulang ke rumah ada sebuah kejadian besar ada sebuah binatang buas yang ada di jalan sehingga orang enggak bisa lewat di jalan itu gara-gara ada binatang buas yang menakutkan itu sehingga orang sudah banyak tertahan di jalan gara-gara binatang buas ini enggak hengkang dia dari jalan itu tidak pindah dari jalan itu si gulam ini si remaja ini muncul ide daripada dia dia tidak tahu yang sebenarnya yang benar sihir atau rahib ini walaupun dia suka dengan rahib ini tapi dia enggak tahu yang benarnya mana pokoknya dua-duanya belajar ilmu itulah anak remaja lalu kemudian dia ambil semacam batu atau sesuatu yang bisa dilempar dia berdoa ya Allah ya Tuhan kalau seandainya rahib ini yang mengajarkanku tentang agama ada Tuhan yang bukan yang bukan raja ini kalau lah benar dia maka lemparanku ini matikanlah binatang buas ini dengan lemparanku ini kalau memang rahib ini benar di sini aku akan tahu bahwa sesungguhnya betul rahib itu dengan cara apa bahwa aku melempar binatang buas ini dia nanti mati kalau dia mati binatang buas ini mati berarti betul lah rahib ini benar dia lempar akhirnya ternyata betul kena binatang buas itu dan mati di situ orang pun akhirnya bisa lewat dan dia di situ mengetahui bahwa rahib ini hebat betul berarti rahib ini bukan penyihir yang benar tapi kalau seandainya tidak mati ketika dia lempar berarti sihir itu benar karena dia bimbang tidak tahu mana yang benar kedua-dua ilmu ini dia belajar setelah itu orang mulai membicarakan ada hebat sekali seorang remaja itu sanggup dia membunuh binatang buas yang mengerikan yang menakutkan hanya dengan sekali lemparan dan kemudian apalagi yang terjadi dengannya mulailah dia mengobati orang dengan cara demikian kalau seandainya orang yang berpenyakit supak penyakit yang susah untuk disembuhkan pada saat itu datang mulai orang datang ke tempat dia bisa gak kau menyembuhkan penyakitku dia pun pakai ide yang sama kalau benar rahib ini maka sembuhkan ya Allah penyakit orang ini sembuh dia pakai lah cara itu terus untuk menyembuhkan menyembuhkan orang-orang yang sakit yang sulit untuk dicarikan obatnya pada saat itu dengan izin Allah sembuh di tangan dia kan jadi terkenal viral bahasa sekarang viral dia sampai berita ini kepada pembesar-pembesar di sekeliling raja tadi itu yang raja itu mempersiapkan dia untuk belajar dengan tukang sihir jadi seorang penyihir yang ulung nantinya mewarisi ilmu sihir yang hebat itu di antara pembesar raja ini ada seorang buta nah seorang yang bu seorang yang buta orang buta ini dia akhirnya pergi ke tempat si anak muda ini untuk berobat penyakit buta dia karena dia tahu penyakit buta ini penyakit bagi dia dia ingin supaya bisa sembuh dia pergi ini cerita nabi loh ini bukan karangan ya bukan cerita mitos nabi menceritakannya sendiri sahih dalam imam muslim jadi dibawakanlah oleh yang buta ini yang merupakan salah seorang pembesar konsultannya pakar ahlinya itu daripada tuan raja ini yang menganggap dirinya adalah sebagai tuhan hadiah yang banyak untuk supaya mau si anak muda ini menyembuhkannya dia pergi dan dia minta sembuhkan penyakitku maka engkau akan mendapatkan hadiah yang banyak remaja ini bilang apa gulam ini bilang apa dia bilang bahawa aku tidak menyembuhkan apa-apa aku tidak bisa menyembuhkan penyakit apa aku tidak punya kekuatan apa-apa tetapi Tuhan kulah yang menyembuhkannya kalau kamu mau beriman kepada Tuhan ku maka Allah akan menyembuhkanmu bukan aku katanya nah ini kan orang beriman beda dengan orang tidak beriman orang tidak beriman dia pikir dokter menyembuhkan penyakitnya orang beriman meyakini yang menyembuhkan siapa Allah yang mungkin asbabnya melalui seseorang dia bilang bukan bukan aku yang menyembuhkan aku tidak bisa buat apa-apa tapi secara yang engkau beriman kepada Allah engkau akan mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu deal akhirnya deal sepakat dia beriman kepada Allah dan dia tanya memangnya ada Tuhan lain selain daripada Raja ada sebenarnya itu bukan Tuhan justru itulah yang Tuhan sebenarnya Allah beriman kepadanya engkau akan sembuh insyaAllah Allah akan sembuhkan deal dia beriman dan ternyata disembuhkan oleh Allah dengan izin Allah sembuh dengan perantara remaja ini ketika duduk dalam rapat dengan Tuhan Raja Tuhan Raja terkejut kenapa yang biasa yang buta itu bisa melihat yang biasa dia duduk dalam tim ahli Raja itu ternyata biasa dia buta tapi sudah bisa melihat ditanya sama Tuhan Raja kenapa kamu sudah bisa melihat ada anak muda aku belajar daripadanya dan dia mengajarkanku lalu dia sembuhkan aku pun sembuh diminta sama Tuhan siapa anak muda itu dialah yang belajar sihir itu yang sudah kita kita kaderkan untuk menjadi penyihir hebat kita senanglah Tuhan Raja dia yang bisa menyembuhkan hebat sekali ilmu sihirnya berarti masih remaja begitu ilmu sihirnya sudah singkat itu iya Tuhan Raja Tuhan Raja masih mindsetnya itu mindset ini sihirnya bagus berarti yang mengajar sihir dia selama ini bagus ini uang negara yang dipakai untuk dia supaya mengajarkan sihir pada kader-kader baru ini bagus ilmunya mintalah senang Tuhan Raja karena apa ini kader sihir kita ini bagus sudah mampu menyembuhkan orang buta yang selama ini bahkan ahli-ahli sihir belum sanggup menyembuhkan orang buta rumah jahil ini sudah sanggup senang Tuhan Raja untuk berikan penghargaan kasih bawa dia ketika dibawa kepada Tuhan Raja ditanya apakah engkau betul betul engkau yang menyembuhkan dia yang buta ini dia mengatakan bukan bukan aku yang menyembuhkan siapa juga Allah yang menyembuhkan ada Tuhan yang menyembuhkan daripada segala penyakit yang ini marahlah Raja memangnya engkau percaya ada Tuhan selain aku jadi bukan sihir ini yang kau bukan bukan sihir itu adalah merupakan dengan izin Allah bukan gara-gara sihir bukan disitulah Raja terkejut berarti bukan dengan sihir engkau menyembuhkan bukan dengan apa juga dengan izin Allah akhirnya dia diazab engkau percaya ada Tuhan selain aku diazab dia sampai dia buka mulut siapa yang mengajarkanmu berarti di negeri ini ada orang-orang yang mempercaya ada Tuhan selain dia marah dia dia apakah harus buka mulut atau tidak karena Rahib mengatakan jangan pernah kasih tahu tentang aku jangan pernah membuat keluarga ini sudah sampai di depan Tuhan Raja ini bagaimana caranya diazab dia sampai akhirnya dia buka mulut dikatakan bahwa Rahib lah yang mengajarkan dibawakan Rahib itu apakah betul engkau yang mengajarkan kepada anak ini bahawa ada Tuhan selain aku betul kata Rahib insaflah dan yakinlah buat aku sebagai Tuhan kalau tidak maka engkau akan disiksa tidak mau Rahib itu tetap beriman dia kepada Allah bersikuku hatta kata Nabi yukta bil min syar akhirnya dibawah gergaji digergajilah tubuh dia dari atas sampai ke bawah kalau dia tidak mau ini tetap dia kukuh beriman kepada Allah sampai mati kena gergaji digergaji tidak tembak tidak sekali tembak digergaji becut-becut bayangkan gegajau dengan ceh yang gegajau pakai untuk 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 membelah kayu itu papan yang dibuat itu gegajau bayangkan azam yang dia dapatkan beriman dia kepada Allah tetap kukuh dengan beriman kepada Allah lalu diperintahkanlah oleh raja untuk supaya gulam ini setelah dia lihat bahwa begitu gurunya yang diperlakukan kamu beriman tidak kepada aku pindah agama atau tidak dia katakan tidak apakah dilakukan dengan cara yang sama digergaji juga raja ini pintar enggak enggak digergaji dia diperintahkan kepada al-gojo nya itu tentaranya tentara yang enggak mikir apa-apa pokoknya perintah siap enggak mikir apa-apa dia diperintahkan bawa dia ke gunung yang paling tinggi nanti di tepian jurang sana minta dia supaya pindah agama supaya dia yakin dengan dengan aku sebagai Tuhan tidak yakin kepada Allah kalau dia tidak bisa tidak mau juga ikut lempar dia di atas jurang supaya dia mati di sana dibawalah oleh al-gojo sampai ke gunung yang tinggi ke jurang disitu mau beriman kepada Tuhan Raja atau beriman kepada Allah kalau tidak engkau akan mati anak muda ini berdoa Ya Allah Ya Allah selamatkanlah aku daripada mereka dengan cara yang engkau kehendaki setelah dia berdoa terjadilah gempa lokal akhirnya terbelah gunung yang al-gojo al-gojo ditelan oleh gunung dia selamat balik balik dia ke tempat Tuhan Raja lagi Tuhan Raja yang heran ini cerita Nabi ini Tuhan Raja yang heran kok kamu balik lagi mana mana orang-orang yang bersama denganmu dia telah ditelan bumi terkejut Raja kamu sendiri tidak ditelan sama bumi enggak mereka semua ditelan oleh bumi padahal senjata lengkap tapi dia balik dengan selamat lalu diperintahkan kalau begitu al-gojo yang lain bawa dia ke laut dan ajak dia beriman kepada aku kalau dia enggak mau beriman kepada aku lemparkan dia ke dalam laut karena gunung enggak bisa kelah-kelah ke laut bawa dia ke laut sampai ke laut di tengah laut nah ditawarkanlah beriman kepada Tuhan Raja atau beriman kepada Allah kalau enggak kami akan leparkan engkau di tengah laut ini dan bisa mati di sini dia doakan dengan doa yang sama Ya Allah lindungilah aku daripada mereka ini dengan cara yang engkau kehendaki apa yang terjadi akhirnya bergoncang apa namanya kapal laut itu apa perahu mereka bergoncang orang ini yang bersama dengan dia tenggelam semuanya dia sendiri balik selamat jumpai Tuhan Raja lagi bukan lari dia enggak menjumpai Tuhan Raja lagi lapor Tuhan Raja lapor saya balik saya begitu ketika dia balik ditanya dimana sahabat sahabatmu mereka semua telah tenggelam di laut lapor Tuhan Raja izin lapor Tuhan Raja mereka semua izin 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 dulu izin Tuhan Raja semua selamat kecuali saya balik selamat dia Tuhan Raja ini tahu anak muda ini punya masa depan yang panjang dia bisa digiurkan ditakutkan dengan beberapa hal sehingga nanti dengan itu dia bisa selamat ada harapan anak muda ini bisa insaf balik menurut dia jadi enggak langsung pakai gergaji tapi kalau orang sudah tua ada harapan enggak ada harapan lagi udah gergaji aja kalau dia tidak tidak mau ikut kita tapi anak muda ini umurnya panjang masa depan masih bagus kita rayu sana sini supaya jangan langsung bunuh jangan ini pinter Tuhan Raja ini tapi ternyata enggak berhasil lalu si gulam ini mengatakan Tuhan Raja Tuhan Raja ingin membunuh saya iya kenapa enggak udah dari dua kali percobaan enggak berhasil saya akan kasih tahu cara membunuh saya Tuhan Raja ingin membunuh saya iya saya kasih tahu pada Tuhan Raja ilmu supaya saya itu bisa mati nah ini aneh ya diajarkan pada Tuhan Raja supaya dia mati tapi dengan satu syarat nih Tuhan Raja bisa membunuh saya dengan cara kumpulkan semua orang di negeri ini ya kumpulkan semua orang di negeri ini lalu nanti taruh saya di tiang salib lalu Tuhan Raja ambil panah anak panah itu dari tempat saya saya akan bawa anak panah dan Tuhan Raja ambil anak panah dari tempat dari 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 saya dan panah saya dari jauh tapi mengucapkan satu kalimah mengucapkan satu kalimah dan kalimah ini didengar oleh semua orang didengar oleh semua orang disilah Tuhan Raja Hana Hana dan penah pokoknya pokoknya harus mati dia kalau udah begini dia harus mati panah saya dari jauh dan ucapkan satu kalimah apa itu Bismillah 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 dengan nama Tuhan daripada anak muda ini perdengarkan pada semua orang yang hadir itu setelah itu panahi saya di tempat yang saya bisa mati saya akan mati setuju Tuhan Raja di sini begonya Tuhan Raja ini setuju Tuhan Raja ini akhirnya diumumkan pada semua untuk berkumpul pada tanggal tertentu di sebuah lapangan yang besar disitu akan karena anak muda ini sudah viral sudah terkenal lalu apa yang akan terjadi dengannya bahwa Raja akan membunuhnya kan semua merasa seperti apa begitu nah kumpulah banyak orang dipanahlah anak muda ini dengan syarat yang disampaikan tadi Rajanya sendiri yang mengeksekusi dianggap yang lain sudah tidak becus semuanya dia yang mengeksekusi sendiri pokoknya dia harus mati dia ambil panah dari tempat panah yang anak panah yang dibawa oleh si anak muda ini sendiri dia panah dan diucapkan dengan lantang bismi rabbi hadal gulam dengan nama Tuhan dengan nama Tuhannya anak muda ini dipanahlah sekali sekali panah kena di tempat di jantungnya dia meninggal dia pegang anak panah itu sedang dia pegang dia meninggal dunia setelah itu apa yang terjadi semua orang yang mendengar itu mengatakan amanna bi rabbi hadal gulam kami beriman dengan Tuhan daripada anak muda ini kami beriman dengan Tuhan anak anak muda ini karena anak muda viral ini sudah kami beriman dengan anak muda ini kami beriman dengan Tuhan anak muda ini amanna amanna semua riuh Ahli-ahli raja tadi mengatakan Wahai Tuhan Raja Yang engkau takuti dulu sekarang sudah terjadi Rakyatmu gak beriman lagi dengan kamu Beriman dengan Tuhan Yang didakwahkan oleh anak muda ini Disitu baru sadar dia Begonya dia tadi itu Ketika dicaratkan itu Gak berpikir dia Kalau ini kan dakwah ini Kalau ini kan akan syiar ini Ini akan Akan menjadikan anak muda ini orang tahu semua dia itu benar Buat dia yang salah, raja ini yang salah Berimanlah banyak orang Berbondong-bondong beriman dengan Dengan apa yang didakwahkan oleh anak muda ini Nah disini kemudian Pembalasan dendam raja terhadap rakyatnya dimulai Rajanya ini juga gak kehilangan akal jahatnya Akal jahat itu akan terus-menerus lahir dia Disini kemudian dia suruh kepada tentara-tentaranya Untuk membuat parit eksekusi Untuk mengajak semua orang kafir terhadap Allah Siapa yang tidak mau kufur kepada Tuhan Kepada Allah yang benar Maka akan dimasukkan ke dalam parit yang didalamnya ada api Disebut dengan Ukhdud Nah inilah dia Siksaan ashabul ukhdud Disinilah ashabul ukhdud Kalau tidak salah Disinilah akhirnya cerita ashabul ukhdud itu dimulai Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Dimasukkan ke dalam parit Kalau tetap bersikul beriman kepadanya Sampai Nabi mengatakan Di antara mereka yang dibakar di dalam Di dalam Parit itu Yang di dalamnya api yang menyala-nyala yang sangat panas Dimasukkan ke dalam itu adalah Nabi katakan adalah Seorang wanita Di antara mereka itu adalah seorang wanita yang menggendong anaknya Dia beriman kepada Allah Dia gendong anaknya Dia Apa namanya Bahasa digapit ke pangkeh Yang bahasanya dia belum bisa ngomong Belum buat Maka masih Kalau ngomong belum jelas begitu Sampai dihadapkan di depan parit itu Ibundanya menangis Ditanya kamu beriman kepada Allah Atau beriman kepada Tuhan Raja Dijawab bersama anaknya adalah Isbiri ya ummah Fa innaki alal haq Ini sabda Nabi SAW Wahai ibunda Bersabarlah Engkau berada di jalan yang benar Anaknya ngomong Yang dia bawa itu Wahai ibunda Bersabarlah Sesungguhnya engkau di jalan kebenaran Dimasukkan dia ke dalam Si kukuh beriman kepada Allah Di dalam api Walau dia meninggal Merenggang nyawa dalam api Dibakar Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kisah ashabul uh Uhdud Dimulai babak penyiksaan itu Berakhir cerita disini Diceritakan oleh Nabi SAW Kira-kira bisa ingat gak cerita ini Bisa kasih tau sama yang lain Ya Yang tidur Balik lagi nanti Tanya sama yang tidak Yang tidak tidur Betul gak Katanya Saya siap menceritakannya lagi Yang tidur-tidur Bilang Bapak tolong ceritain sama Sama saya nanti Seperti apa ceritanya Maka lanjutkan tidur anda terus Ada yang menceritakan nanti Tenang saya Bapak ibu sekalian Yang dimuliakan Allah Nabi kasih cerita itu Gak sembarangan Beliau pasti memilih Kisah yang benar Terjadi Kemudian Ada hikmah Yang ingin Pelajaran penting Disampaikan kepada Para sahabat Dan kepada umatnya Ya Cerita gulam ini Di antara hikmah yang mungkin Ini adalah hanya beberapa hikmah Saya ingin saya sampaikan Yang pertama adalah Kalau berpikir untuk masa depan memang Itu berpikir tentang anak muda Kalau bisa adalah gulam bukan syabab Syabab itu bahasa kita yang sudah Masa mahasiswa Tapi kalau gulam itu SMP SMA Penyihir tadi mengatakan bahawa Dia harus mengkaderkan Orang yang akan membantu Tuan Raja ini Menjadi penyihir-penyihir ulum Dia gak minta Minta dia kepada yang remaja Yang dia masih Belum tahu mana benar Mana salah Itu kita ajarkan terus Tapi kalau dia sudah banyak ilmu Kita ajarkan lagi Sulit Kenapa? Sulit untuk membolakbalikan lagi Apa pemahamannya Sekarang gak paham apa-apa dia Kita ajarkan dari sejak awal Anak-anak SMP Anak-anak SMA Apapun yang kita ajarkan Dia terima aja Gak ada yang tanya-tanya Masa remaja seperti itu Kalau kita ingin Berpikir Untuk masa depan Ini masa depan sihir ini Kita mau pikir Masa depan apa? Masa depan Islam ini Masa depan Masjid ini Masa depan seperti kata Ustaz Jul tadi adalah Masa depan bagaimana Makmurnya masjid ini Bagaimana anak muda itu Bisa ke masjid Bagaimana anak muda itu Menjaga solat Bagaimana anak muda itu Konsisten mereka Mengamalkan Islamnya Dan bangga dengan Islamnya Ini Kalau mau berpikir Masa ada Masa depan Pikirkan anak muda Berikan porsi Perhatian Pengajaran Pendidikan kepada Gulam Kepada remaja-remaja kita Anak-anak muda kita Kita harus hapus Sentimen Kita harus hapus Daripada Pandangan kita Yang tua Terhadap anak muda Ada sentimen seperti itu Bahkan kalau ada yang panjang rambut Masuk ke dalam masjid Astagfirullah Mungkin dia mau tawabat hari itu Kita usir dia Mungkin dia sedang mau bertawabat hari itu Kenapa kita menghakimi dia Hargai mereka Jangan kita Mereka sedang tidak tahu Dia hanya mereka ikut trend Ada trend ini Ikut trend ini Ikut ini Banyak orang ini Begitulah anak muda kita Kita hargai Kalau ada mereka yang memang kurang Kurang produktif Atau kurang bau Kurang baik Dalam penampakan Kita lihat Anggap mereka itu korban Mereka perlu kepada Yang membimbing Orang tuanya Tidak sanggup bimbing lagi Jadikan kita sebagai Mungkin Kadang orang tuanya sudah capai Menjelaskannya Dan dia sudah tidak mempunyai Kita tahu dalam ilmu pendidikan Kadang orang tua tidak sanggup Orang lain sanggup Bisa Habak bertanya Tapi Habak Saat itulah Jangan salahkan langsung orang tuanya Tapi kita berbaik sangka Mungkin sudah capai orang tua yang mengatakan Ba'lun pegah di kerik Ba'lun Mudah-mudah Kita ubah mindset kita sedikit Tentang anak muda Anak-anak muda kita Tidak ada yang mereka Menyadarkan mereka Pertama Tentang anak muda ini Kemudian Kita tahu Berarti anak muda ini adalah Masa dia belajar Ajarkan yang benar Maka dia akan ikut Ajarkan yang salah juga ikut Sihir dia ikut Ini juga dia ikut Campur sudah begitu Disinilah kita paham Betapa pentingnya Kita ajarkan yang benar Bagi anak-anak muda kita Kalau ada ajaran sesat Mudah sekali masuk Belalui anak muda Kenapa? Dia masih belum tahu Semua dia belajar Kalau memang benar Apa yang kita ajarkan Ajarkanlah Sedari awal perhatian Terhadap anak-anak muda kita Kemudian Kita lihat Anak muda ini Dia mulai memahami Tentang agamanya benar Keyakinannya itu benar Dengan uji coba hari-hari Dia tahu Ya Allah Kalau memang benar rahib ini Maka pertama adalah Dengan cara tadi apa Dilemparkan binatang buas itu Mati Dan dia yakin Ilmunya itu benar Nah sekarang Islam yang kita yakini Ini Perlu dibuktikan Benar atau tidak Dengan cara itu Bagaimana? Nampere? Kita buktikan Ya Allah Kalau Islam ini benar Ajaran Nabi Muhammad ini benar Saya akan pergi Ke rumah sakit Zainal Abidin Saya hembuskan Sembuhkan orang ini Nah perlu ya Kira-kira Perlu gak? Kalau perlu Anda masih ragu Berarti Kalau perlu Saya masih ragu Tentang Islam ini Apakah masih ada ragu? Afillah syakkun Kata Allah Masih ragu Tentang Islam Tentang agama Islam ini Tentang Al-Quran ini Tentang Nabi Muhammad Tentang Gak ada ragu lagi Saya tidak perlu Pembuktian lagi Buktikan bahwa Islam ini benar Gak perlu bukti lagi Itu sudah benar adanya Saya tidak perlu Dicoba seperti itu lagi Tinggal apa? Meyakinkan Sebanyak-banyaknya orang Akan benarnya Ajaran Islam Udah Saya gak perlu Pembuktian moda-moda Seperti itu Nanti Datangkan orang Di depan kamera Yang banyak Kemudian Sembuhkan dia Wahai Tuhan Gak perlu itu Gak perlu Gak perlu Wahai Tuhan Lihat dari lumpuh Bisa berjalan Inilah hebatnya Agama kami Islam gak perlu lagi Seperti itu Sudah zaman dulu Zaman balai hak Modal seperti itu Islam bicara Masalah Apa yang bisa Kita kerjakan Untuk apa? Ini adalah Kondisi anak muda ini Dia mencari hal Yang sulit Sulit untuk Ditangani oleh Masyarakatnya Masa itu Dia yang menyelesaikan Masalahnya Untuk membuktikan Bahwa Kita berada Di jalan yang benar Untuk mendakwahkan Orang kepada Allah Dengan cara apa? Dia beri Solusi Terhadap Masalah pelik Dalam masyarakat Yang sulit Untuk dihadapi Pada saat itu Dia berikan solusi Makanya Di antara Ilmu berdakwah itu Adalah Salah satu Cara paling ampuh Untuk mengajak orang Gimana caranya? Berikan solusi Bagi Masyarakat Dan solusi ini Terhadap masalah Yang selama ini Gak ada Yang memperhatikan Berikan solusi Untuk itu Nanti orang akan Menilai Bahwa Ya Islam itu hebat Islam itu luar biasa Orang muslim itu luar biasa Mana? Buktinya Tuh mereka Apa yang mereka kerjakan Orang lain selama ini Gak sanggup menyelesaikan Masalah itu Justru orang-orang Da'wah Jamaah ini Jamaah itu Jamaah masjid ini Jamaah masjid itu Itu mereka justru Luar biasa Bahu-membahu Menyelesaikan Yang lewetnya Hantum Tuh peduli Dan ini luar biasa Itu ampuh Di antara Cara berda'wah Mengajak kepada Agama Allah Berikan solusi Terhadap masalah Di masyarakat kita Apa masalah Yang besar Di masyarakat kita Hari ini Perhatikan masalah itu Ajak Orang-orang mu'min Perhatikan Berikan solusi Masalah ini Banyak masalah Narkoba hari ini Itu masalah Anak muda kita Betul? Betul tidak? Masalah besar hari ini Mengerikan sekali Karena generasi Anak muda kita Kita akan tanya Mana orang BNN Mana orang Polri Mana orang polisi Tunggu Orang itu Hanya sanggup Menangkap Sebagian kecil Dan kalau sudah Kapasitas rumah Tahanan sudah Penuh Gak bisa tangkap lagi Bapak Kapolresta Cerita sama saya Bahawa itu sudah penuh Kalau kami tangkap Gak tahu harus tahu Taruk kemana lagi Hanya Tuhan Bagaimana cara Mau ditangkap Gak ada tempat Memasukkan ke tempat mana Sudah penuh Tahanan di Polresta kita Di mana saja ini Sudah penuh Gak tahu Taruk di mana lagi Itu hanya Bagian kecil Untuk nangkap itu Adalah cara yang Paling Bagaimana cara Yang lain Yang bisa kita tempuh Oleh muslim Oleh gerakan dakwah Untuk Masalah ini apa Yang akan kita perhatikan Bersama Yang bukan dengan Jalur tangkap Atau tembak Jalur tangkap Tembak itu Bagian yang terakhir Jalur lain Gak mampu Gak ampuh Gimana caranya Ada gak perhatian Kita untuk itu Contoh Ini diantara Solusi yang harus Diberikan Bahkan oleh Orang-orang gerakan Dakwah itu sendiri Oleh kita-kita Yang peduli terhadap Dakwah Contoh misalkan Bagi siapa yang Mampu untuk itu Itu bagian penting Kenapa Disitu orang melihat Luar biasa di Aceh itu Orang-orang dakwah Orang-orang Jaman-jaman masjid Mereka bahkan Membantu rehabilitasi Dan anak-anak muda Mereka akhirnya Sudah menjauhi Bukan Bukan gak ada lagi Barang Tapi walaupun ada Gak mau lagi mereka Gak laku lagi Sabuk-sabuk di Aceh Kenapa Anak muda Kan mereka buat Pasar Walaupun dalam gelap Kalau ada yang butuh Bisa Jalan dia Hai Tanya utam Tak tembak Bandar 0 Itu bit 2-2 bandar lain Ya Adakah perhatian Ini diantara Masalah besar juga Kita Kita mengajak Orang-orang Untuk ke masjid Dan masuk syurga Alhamdulillah Itu yang kita Mintakan Kesadaran daripada Mereka Tapi kadang kita Gak mampu Mengajak orang miskin Untuk makan Mengetahui Penjabuhan tanggung Padahal itu Masalah mereka Berikan solusi Untuk itu Da'wah itu Akan berhasil Juga Di masa itu Ini kita belajar Dari apa Dari Gulam remaja ini Bahwa Da'wah itu Betul-betul Rahmatan Memberi rahmat Ya Memberi solusi Bagi masyarakat Imbas Impactnya Akan luar biasa Akan luar biasa Yang terjadi Setelah itu Yang terakhir Ini sebenarnya Ada kisah lain Tapi Apa namanya Itulah dia Kisah yang diceritakan Nabi Ada kisah lain Yang sama Dalam Al-Quran Yang terakhir Adalah hikmahnya apa Anak muda ini Minta Kalau Tuhan saja Ingin bunuh saya Itu di depan orang ramai Jangan dalam penjara Jangan Tapi depan orang ramai Dia adil Siap dia meninggal Demi untuk Nah Da'wahnya dia Mengajak kepada Kebenaran Kumpulkan ramai orang Dan nanti Ucapkan Bismillah Ini kan cara yang Sangat cerdas Dan cerdik Untuk Untuk Mengajak orang beriman Walaupun saya mati Tapi kalimat Allah hidup Tidak ada masalah Kalau dia bisa Dia mati Dia berkorban Demi dakwah ini Demi iman ini Demi agamanya Dia mati Tidak ada masalah Saya mati Tapi ide saya Keyakinan saya Akan hidup Tidak ada masalah Kalau begitu Lihat Dia siap berkorban Untuk Untuk Agamanya Untuk imannya Dengan cara yang Sangat cerdas Cerdik sekali Satu Yang kedua adalah Dalam poin yang terakhir ini Pentingnya Untuk Eksebisi Terhadap Kebenaran itu Di depan umum Perlunya Menyebahkan sekarang Event-event Yang tampil itu Siapa? Yang tampil itu Adalah Anak dakwah Yang tampil itu Mengajak kepada Allah Yang mengajak kepada Kebenaran Ini orang punya Ipega panggung Nyampu Ipega lani Loh Ya Dia ipega panggung Bahasa kami Orang PD Itu bilang Kaypega lani Orang acil besar Bilangnya apa Lani Ya Bahasa Nampu cap Kaypega Nampu cap Kaype grup Grup Kenapa? Yang buat dakwahnya itu Grup Grupnya Grup je Kenapa? Grup-grup Nggak ada Faidahnya Nggak ada Manfaatnya Kenapa? Orang dakwah Nggak eksebisi Nggak dia menampakkan diri Ngumpulin banyak orang Nampakkan Inilah Kita Itu zaman sekarang Zaman dulu saja itu Itu zaman Sebelum Nabi Muhammad Itu cerita ini Dia ajak untuk Eksebisi itu Nampakkan bahwa Ini benar Ini betul Maka perlu kepada Kita saat ini Zaman Alhamdulillah Negara kita aman Nggak ada lagi perang Di acah ini Negara kita aman Apa saja yang kita buat Minta izin InsyaAllah Dapat Diizinkan Kita enggak berhadapan Dengan raja yang tadi Kita katakan Enggak Justru sekarang Berhadapan dengan orang-orang Yang kurang ide Kurang Kurang apa Kurang tenaga Atau Kurang kemauan Untuk melakukan yang benar Tampakkan yang benar itu Di mata umum Orang akan menilai kok Dan inilah Kemudian terjadi Dengan Nabi Musa juga Nabi Musa Ketika Fir'un Ingin melawan Nabi Musa Wahai Musa Engkau datang Kepada kami ini Untuk Mengusir kami Dari negeri kami Dengan sihirmu Maka Fir'un bilang Kami akan Melawan engkau Dengan sihir kami Wahai Musa Apa kata Nabi Musa Mawaidukum Yawmuz zina Wa ayyuktan Wa ayyuh syarun Nasuduha Boleh? Kalau memang begitu Tantangan Fir'un Diterima oleh Nabi Musa Tapi syaratnya Itu Kita akan buat Event ini Event Tantang-menantang ini Yawmuz zina Pada Hari Raya Musim semi Itu Hari Raya Musim semi Semarak sekali Zaman Fir'un itu Semaraknya Bukan main Nabi Musa Ambil moment ini Jangan sekarang Tapi kapan juga Waktu hari raya nanti Yawmuz zina Kalau orang Mesir sampai hari ini Itu namanya Hari Shammun nasim Shammun nasim itu Hari raya musim semi Yang sampai hari ini Masih dirayakan Masih ada Adatnya itu Adatnya itu Bukan adat Tapi adatnya tinggal Makan makanan tertentu saja Mereka makan makanan Daripada Yaitu Apa namanya Ikan sungai Nil Yang masih mentah Cuma diasapi saja Namanya ringga Itu Kita pun kita saja Tidak sama dengan ikan asin Jadi muak kita Tapi itu sudah jadi Adat kebiasaan mereka Hari raya itu Mereka ada makanan khusus Disinyalir itu Dipercayai sampai hari ini Itu adalah Masa-masa dari Kebiasaan Fir'un dulu Tapi cuma tinggal Makanannya saja Tidak lagi pakai baju Atau perayaan khusus Tidak Tapi namanya Shammun nasim Dipercayai Nabi Musa Ajak itu mereka Pada hari itu Hari raya itu Dan kumpulkan orang Di waktu duha Jangan lewat tengah hari Jangan Tapi sebelum Sebelum tengah hari Jangan di waktu subuh Jangan Belum bangun lagi mereka Kapan juga Waktu duha Waktu orang mulai keluar rumah Beraktifitas Pakai baju baru Kalau agak madum Senang Pada saatnya Lihat itu Momen yang diminta Dicari sama Nabi Musa Demi apa Eksibisi Tampakkan diri Ambil momen Yang sangat penting Perayaan apa ini Perayaan ini Ayok Pakai perayaan ini Dakwah akan buat apa Biar orang Dipertunjukkan Baiklah Rukok yang Mubut Nyong Merayakan 17 Agustus Rukok yang mubut Kira-kira rukok Pui pubut Yang Apa namanya Yang membuat acara itu Adalah rokok Rukoknya Rukok dia Pegat acara Man Pui pegat acara Rukok Enggak Yang buat acaranya adalah Orang-orang Yang mengajak kepada Kebenaran Tak kira Tak pegat acara Macam-macam Anak muda Untuk kalangan orang tua Kita buat acara Nampak Geliatnya itu Pada hari-hari Momen penting Yang nampak di depan itu Adalah Orang mengajak Kebenaran Kebenaran Saudara aku yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan berguna dan menafat Mohon maaf atas segala Kekurangan Apabila ada silap kata dan salah Kami mohon maaf Aku Sallallahu alaihi wa sallam Ya hadir salam alaikum Ya hadir salam alaikum Ya hadir salam alaikum Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaikum Sallallahu alaihi wa sallam alaikum Ya hadir salam alaikum Ya hadir salam alaikum Ya hadir salam alaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati